Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktek kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi. Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu, menggerakkan rakyat hingga masuk ke zaman demokrasi. Bukan sebuah proses yang mudah, bukan yang indah. Karena pada waktu itu sampai saat ini, kita masih seharusnya mengenang dengan perasaan hati yang begitu sedih atas pengorbanan rakyat dan mahasiswa melalui peristiwa kuda tuli, peristiwa trisakti, peristiwa semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis, bagian dari rakyat, dan lain-lain. Mereka banyak saksi-saksi hidup yang sampai hari ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi. Praktek kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka, melalui reformasi, janganlah melupa. Lahirlah demokratisasi melalui pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi.